Sementara itu di Gerobokan, Pemkap melakukan percepatan target vaksinasi yang berlangsung di tempat wisata. Di tempat wisata Balai Cingkrong Purwodadi ini, para pengunjung menerima suntikan vaksinasi COVID-19. Pemkap Gerobokan menaikkan target vaksinasi dengan melibatkan pemerintah desa dan juga para pengelola wisata. Para pengunjung wisata Balai Cingkrong yang ada di desa Cingkrong Purwodadi ini langsung diwajibkan untuk melakukan vaksinasi. Dan para pengunjung juga merasa senang karena bisa tetap berwisata sambil mengikuti vaksinasi COVID-19. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung percepatan vaksinasi di Kabupaten Gerobokan yang selama ini target vaksinasinya masih rendah. Dan untuk saat ini, pemirsa capaian vaksinasi dosis pertama di Kabupaten Gerobokan mencapai 46,71 persen. Sedangkan untuk dosis kedua baru mencapai 22,36 persen. Ini mau wisata sebenarnya tadi, kebetulan kan belum vaksin. Ternyata di sini juga ada pelayanan vaksin sekalian, jadi kebetulan saya vaksin sekalian. Kalau tanggapannya gimana? Ya Alhamdulillah sih bagus, karena pelayanan kita juga bagus sama. Karena Alhamdulillah ya sudah vaksin juga. Pengunjung kebetulan datang di kita, tapi belum bervaksin, kita ikutkan vaksin di desa kita. Ya karena saya pengen program pemerintah ini jalan. Salah satunya partisipasinya harus seperti ini, untuk menuju generasi sehat Indonesia. Alhamdulillah antusias yang awalnya mereka mungkin takut, Tapi begitu masuk ke Debali Cengkrong ini, relax dan kebetulan mau untuk ikut vaksin.